Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Warung Kofi Plus Plus Selamat Tahun Baru 2017 Mudah-mudahan di Tahun Baru ini Apa yang menjadi cita-cita kita bersama Apa yang menjadi keinginan hajat kita akan tercapai Amin Di awal 2017 kita Membahas tentang persoalan 2016 atau sebelumnya Yang masih menyisakan persoalan utamanya tentang Kejelasan dari teman-teman forum Tenaga Sukarela Turung Agung Sukarelawan Yang malam hari ini kita hadirkan untuk bersama-sama berdiskusi Sharing bagi informasi Mencari solusi titik temu bagaimana kelanjutannya Ada Mas Adi Pak Adi dari Biput Kita sapa dulu Pak Adi Susilo Beliau adalah Oh iya Saya lanjutkan Mas Yenri dulu Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas Yenri Sufianto Ini ketua dari FTST Ya benar Ya benar ya Gimana kabarnya Mas Alhamdulillah sehat ya Meskipun masih menyisakan mimpi untuk kita beli Masih menyisakan mimpi Mudah-mudahan mimpi menjadi kenyataan Dan mimpi bisa dibeli sekarang ya Oke Teman-teman yang diajak siapa aja nih Apakah Tersubah di masing-masing kecamatan Dan mewakili malam hari ini Atau disini Iya Ini mewakili ada Lima kecamatan Yang kami ajar Ada Sedang, Boyolangu Kemudian Bedung Waru Terus kemudian Tulung Agung Dan ada Kejutan Oke Terima kasih ya Dan informasinya tadi teman-teman dari FTST Di Tulung Agung itu ada sekitar 3 ribuan ya 3 ribuan Sekian 3 ribuan sekian Oke luar biasa Selamat datang di Waru Kopi Plus Plus Flaus untuk teman-teman dari FTST Kemudian Bapak Adi Susilo Assalamualaikum Pak Adi Waalaikumsalam Apa kabar Pak Adi Baik baik Selamat datang di Waru Kopi Plus Plus Selamat tahun baru juga Pak Adi Selamat tahun baru juga Dan mudah sukses ini Teman-teman yang tak kabung dalam FTST Iya Amin Di tahun 2020 Malam tahun baru kemana kemarin Ya kebetulan malam tahun baru Justru di rumah Justru tahun barunya ke ECE Ada yang hajatannya Khajatannya ada yang atur Dijember nih Iya iya berarti capek ini ya Perjalanan Oke Tetap semangat begitu ya Semangat Terus kemudian Ada Bapak Abu Zenith Sekretaris BKD Assalamualaikum Pak Zen Waalaikumsalam Waru-Waalaikumsalam 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 Selamat datang di Waru Kopi Plus Plus Ya selamat datang Oke Tapi hari ini sudah masuk kan ya Time Cup Pegawainya Kalau Sina Suridikan masih ribu ya kayaknya Semangat besok ya Semangat besok semuanya masuk serta Semua masuk serta Tanpa kecuali Tanpa makhluk Oke berarti Sukses ya teman-teman dari BKD Terima kasih juga Mas Zajiheri Widodo Assalamualaikum Waru-Waalaikumsalam Waru-Waalaikumsalam Sekretaris FKDM Forum kewaspadaan Dana masyarakat Tidak Dana mandiri Dana mandiri Forum kewaspadaan Dini Masyarakat Hadir malam hari ini Terima kasih Malam tahun baru Kemana kemarin Datang di rumah mas Oh datang di rumah Berkholwa Berkholwa itu Menyendiri dari keramaian Terima kasih Dan juga teman-teman dari STKIP Teman-teman dari GMI Semua saja Termasuk Cinta Perkasa semua Kita sebelum Running untuk Berdiskusi dengan teman-teman Narasumber malam hari ini Oh iya belum pesen kopi ya Bila Silahkan setelah ini Bisa pesan kopi Kita akan Hadirkan dulu Potret kita Hasil liputan Tim pemberitaan Radio Perkasa Ada Vera Kusuma Di studio satu Silahkan Vera Sesaat lagi Kita simak Potret kita Memotret Filomena menarik Di Tulungagung Minggu ini Persembahan Tim Redaksi Radio Perkasa Kecinta Perkasa Kemajuan pendidikan Di sebuah negara Menjadi tanda Kemajuan negara Salah satu kunci suksesnya Di tangan guru Namun Kesejahteraan guru Utamanya GTT Atau guru tidak tetap Kembali dipertanyakan Di Tulungagung Karena faktanya Banyak GTT Yang tidak mendapatkan Kehidupan layak Sehingga mereka Berteriak Meminta pemerintah Lebih Memperhatikan nasibnya Ketua Harian FTST Atau Forum Tenaga Sukarelawan Tulungagung Yenri Wibisono Menginginkan Adanya perhatian Khusus dari Pemerintah daerah Agar Kesejahteraan Para tenaga Sukarelawan ini Bisa semakin Diperhatikan lagi Yenri Mengapresiasi DPRD yang sudah Berkenan Mengadakan audiensi Beberapa waktu lalu Dalam audiensi Yang juga dihadiri Perwakilan PGRI Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta BKD Tulungagung ini Yenri tidak berharap Diangkat menjadi PNS Yenri hanya meminta Pengakuan status mereka Dalam dunia pendidikan Tulungagung Sebab hingga saat ini Banyak sekolah Terutama SD Yang 80% gurunya Berstatus Sukarelawan Karena guru PNS Sudah pensiun Selain meminta Pengakuan status Pihaknya juga meminta Pemkap menganggarkan Sejumlah dana Sesuai kemampuan APBD Untuk memberikan Insentif bagi Guru sukarelawan Karena selama ini Guru sukarelawan Yang memiliki Beban kerja Seperti PNS Digaji masing-masing Sekolah Sesuai kemampuan Sekolah Rata-rata Sebesar 100 Hingga 300 ribu Rupiah Per bulan Ada waktu yang mengikat Itu tergantung dari mereka Ketika Ketika itu menganggap Kami penting Ketika mereka Tahu jumlah 3 ribu sekian itu Risiko-risiko yang mungkin timbul Saya kira Tidak perlu Waktu yang mengikat Tapi saya yakin Itu mereka pasti bisa Begitu sendiri Ketua DPRD Turung Agung Supriyono Mengatakan Keberadaan tenaga sukarelawan Untuk sekolah negeri Terutama tingkat Sekolah dasar Sangatlah penting Saat ini Sekolah dasar Kekurangan 800 guru Dan tenaga sukarelawan Sudah bertahun-tahun Mengorbankan Waktu mereka Untuk mengajar Di sekolah dasar Dengan rata-rata Insentif sebesar 300 ribu rupiah Per bulan Bahkan ada SD negeri Ditulung Agung Yang 90% Tenaga pengajarnya Berstatus sukarelawan Sedangkan yang berstatus PNS Hanya kepala sekolahnya Sehingga Jika tidak ada Tenaga sukarelawan Di sekolah Dipastikan SD Tidak beroperasi Dengan kondisi Seperti ini Sudah selayaknya Pemerintah memberikan Perhatian khusus Kepada para tenaga sukarelawan Jika terbentur Aturan moratorium Untuk mengangkat Mereka sebagai PNS Setidaknya Pemerintah mengalokasikan Anggaran dalam APBD Untuk menambah Insentif mereka Dan kami tentu Mendukung Itu sudah menjadi Pemikiran kami Keberadaan mereka Khususnya guru kelas Yang pegang kelas Di tingkatan SBU Patut pemerintah ini Secepatnya memperhatikan Baik statusnya Maupun Harga Entah itu dalam bentuk Jendramata Atau jantim Yang pasti harus ada Sesuatu yang diberikan Pada mereka Karena mereka telah Mengurbankan diri Yaitu Mengeluarkan waktu Tenaga pemikiran Mendidik anak-anak Tanpa Kondisi yang jelas Dari pemerintah Dan tanpa mereka Di tingkatan SD Itu ada yang lungur Harry Widodo Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Tulung Agung Menyatakan PP nomor 56 Tahun 2012 Perubahan kedua Atas PP nomor 48 Tahun 2005 Tentang pengangkatan Tenaga honorer Menjadi calon pegawai Negeri sipil Menyebutkan Tenaga honorer K2 Bisa diangkat Menjadi CPNS Setelah mengikuti Tes kemampuan dasar Dan tes kemampuan bidang Tenaga honorer K2 Bisa diangkat menjadi CPNS berdasarkan jumlah Kualifikasi Dan formasi Hingga tahun anggaran 2014 Hal ini bertolak belakang Dengan pernyataan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur Akan memberi peluang Semua pegawai honorer Untuk diangkat Menjadi Aparatur Sipil Negara Atau ASN Hal ini menjadikan Persoalan yang harus Segera diselesaikan Pemerintah Karena GTT Tidak mempunyai Payung hukum Yang jelas Peraturan pemerintah Apa dan Undang-undang apa Tentang pengaturan Semua ini Ini menjadikan Persoalan yang harus Segera diselesaikan Dari pemerintah Dan pemerintah Juga harus terbuka Bahwa Guru sukarelawan Yang ada di Tulung Agung ini Tidak memiliki Payung hukum Yang jelas Dan ini yang patut Untuk segera Dituntaskan Pecinta perkasa Apa sih Susahnya Mengabulkan Permintaan Forum Tenaga Sukarelawan Tulung Agung Toh keberadaan Mereka sudah Jelas Berjasa Mendidik Anak-anak kita Jangan sampai Pembangunan kita Terjebak oleh Pembangunan fisik Pasar dibangun Taman-taman dibangun Yang menghabiskan Uang miliaran rupiah Tapi Kesejahteraan Guru-guru Sukarelawan kita Masih minim Ngeri Negeriku Saya Neneng Cahya Salam Potret kita Potret fenomena menarik Ditulung Agung Minggu ini Persembahan Tim Redaksi Radio Berkasa Redaktur Pelaksana Neneng Cahya Dan Produser Faris Ramadhan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!